Yang juga menjadi sorotan, saudara, 43 orang ditangkap pasca kericuhan masa di Pulau Rempang. 43 orang diduga pelaku pengerusakan dan kekerasan kepada petugas. 43 orang ini ditangkap saat aksi demo menolak rencana relokasi 16 kampung di Pulau Rempang berubah menjadi kericuhan. Dari puluhan masa yang ditangkap, 5 orang, diantaranya positif menggunakan narkotika. Dari 43 orang yang ditangkap, 31 orang diperiksa di Poresta Barelang dan 12 orang lainnya diperiksa di Polda Kepulauan Riau. Yang diduga terlibat yang akan diproses secara hukum, karena itulah aturan hukum. Kita menjaga kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga yang menyampaikan aspirasi kalau melanggar hukum, Kita juga tegakkan hukum. Kamis 7 September, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat adat Melayu Pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan saat menolak pengembangan kawasan ekonomi rempang Eco City di lokasi tersebut. Warga menolak masuk ke tim gabungan yang akan mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Bentrokan tak terhindarkan, hingga polisi mengerakkan mobil gas air mata. Warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Bentrok sempat meredah, namun upaya mediasi yang tak kunjung menemukan titik temu. Pada Senin 11 September, warga Pulau Rempang, Batam kembali berunjuk rasa di kantor BP Batam. Bentrokan tak dapat dihindari. Kantor BP Batam rusak dan puluhan petugas terluka. Bentrok di Pulau Rempang membuat Presiden Joko Widodo angkat suara. Presiden menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebabkan komunikasi yang kurang baik. Joko Widodo menjelaskan, kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan jelas. Presiden pun menugaskan Menteri Investasi, Bahli Laha Dalia, untuk menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu. Komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga di, apa aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya juga ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40, tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasi yang akan baik, sehingga terjadi masalah. Lagi menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa Pak Menteri Balil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai itu. Akibat kericuhan, 43 orang ditangkap. 43 orang ini diduga pelaku penusakan dan kekerasan kepada petugas. Sementara 26 petugas gabungan terluka, serta kantor BP Batam rusak di lempari masa. Tim Liputan, Kompas TV